Hai, adik-adik di kelas Batita TK apa kabar semuanya? Semuanya baik? Semuanya sehat? Puji Tuhan! Itu semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita tentunya ya Adik-adik, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak kita hari ini Bersama dengan Kak Wono ya Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria Nomor 72 Biar anak-anak datang kepadaku Siap ya Biar anak-anak datang kepadaku Itu sabda Yesus yang memanggilku Kini aku datang Siap akan datang kepadaku Kini aku datang kepadaku Kita berdoa ya adik-adik Semuanya lipat tangan Semuanya tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Kami semua anak-anakmu Siap untuk beribadah hari Minggu ini Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan memberkati kami Dalam ibadah kami Tuhan menolong kami Ketika kami memuji nama Tuhan kami bersemangat Ketika mendengarkan firman Tuhan Kami duduk diam mendengar dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semuanya disini tentunya bersuka cita ya Anak-anak Tuhan ini Kita pujikan Aku bersuka cita Aku suka cita Aku suka cita Ketika dikatakan orang-orangku Adik-adik Kita bermasmur ya Mama dan papa bantu adik-adik Untuk membuka alkitabnya Dari masmur pasal 31 ayat 15 Masmur pasal 31 ayat 15 Demikian firman Tuhan Tetapi aku kepadamu Aku percaya ya Tuhan Aku berkata Engkau lah alahku Amin Adik-adik istimewa Yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah bermasmur Kita pujikan kembali ya Dari Gindum Seria 117 di pintumu Ku datang Sudah ya Di pintumu Ku datang dan mengetuk Tok-tok-tok Di pintumu Ku datang dan mengetuk Tok-tok-tok Jikalau kau mendengar Jikalau kau mendengar Jikalau kau membuka Kitab suci hartaku Kitab suci hartaku Tak terbilai hargamu Olehmu terungkaplah Siapaku sesungguhnya Adik-adik di kelas Batita TK yang dikasih oleh Tuhan Kembali bersama dengan Kak Wono Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan Tetapi sebelum mendengarkan berita firman Tuhan Kita berdoa ya Semuanya lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus saat ini Kami siap untuk mendengarkan berita firmanmu Tolonglah kami Diamkanlah kami Supaya kami dapat mendengar dengan baik Dan kami dapat melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat hari minggu adik-adik Hari ini adik-adik semuanya apa kabar? Semuanya baik? Semuanya sehat? Puji Tuhan Hari ini Kak Wono akan menyampaikan berita firman untuk adik-adik yang ada di rumah Yang hari ini belum sempat untuk beribadah secara on-site di ruang pekat Berita firman dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7 Dengan tema Aku memberi dengan syukur Adik-adik bersama dengan mama dan papa dibuka kitabnya ya Dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7 Demikian firman Tuhan Saudara-saudara Kami hendak memberitahukan kepada kamu Tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di maki dunia Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin Namun mereka kaya dalam kemurahan Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan penurut kemampuan mereka Bahkan melampaui kemampuan mereka Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami Supaya mereka juga beroleh kasih karunia Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami Sebab itu kami mendesak kepada Titus Supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu Sebagaimana ia telah memulainya Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan Dalam kesungguhan untuk membantu Dan dalam kasihmu terhadap kami Demikianlah juga hendaknya Kamu kaya dalam pelayanan kasih ini Amin Dalam bacaan firman hari ini adik-adik Dari 2 Korintus pasal 8 tadi Rasul Paulus sangat bersyukur Dengan apa yang telah dilakukan oleh jemaat maki dunia Walaupun mereka ini dalam keadaan yang menderita Mereka tidak punya sesuatu yang sangat berlebihan Tetapi dengan penuh sukacita mereka mau berbagi Berbagi kepada jemaat di Jerusalem Yang saat itu juga sedang mengalami penderitaan Nah di saat yang bersamaan itu Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus Karena jemaat di Korintus ini adalah jemaat Orang-orang yang mampu Orang-orang yang berkecukupan Bahkan berlebihan Rasul Paulus mau mengingatkan kepada mereka Untuk mereka harus juga berbagi Seperti jemaat di Makedonia Walaupun jemaat Makedonia ini Tidak punya sesuatu yang sangat berlebihan Tetapi mereka mau menyatakan syukur Dengan mereka mau berbagi Dengan jemaat yang ada di Jerusalem pada saat itu Yang juga mengalami penderitaan Nah firman Tuhan hari ini Mewajarkan kepada kawono dan adik-adik Serta mama papa yang ada di rumah Adalah kita mau berbagi Kalau adik-adik di kelas batita TK Berbaginya bagaimana nih? Ya kalau mainan sama teman Mainnya sama-sama Gitu ya Kan adik-adik sekarang sudah sekolah tuh Kalau main di sekolah sama teman Mainnya sama-sama Kalau ada puzzle Mainnya sama-sama Terus ada Lego Mainnya sama-sama Gitu ya Gak boleh Oh kamu gak boleh mainan Ini mainanku Aku mau main Lego sendiri Aku mau main puzzle sendiri Aku gak mau berbagi sama kamu Aku gak mau sharing sama kamu Gak boleh seperti itu ya Adik-adik pintar yang ada di rumah Kalau di sekolah seperti itu Kalau di rumah Mau berbagi nih sama kakak Sama adik Kalau dikasih kue Sama om Sama tante Atau dibawain kue Sama opa Sama oma Mau berbagi tuh Sama kakak Sama adik Ya kan Kalau di ruang pekat Ini adik-adik kan sudah On site ya Mulai hari ini Jemaat Ibn Hezer Surabaya Jemaat anak sudah on site Kalau di ruang pekat Berbaginya bagaimana ya Gimana berbaginya Sama Sama teman-temannya yang lain Berbagi apa dong Kalau adik-adik sedang mainan Sama-sama Di ruang pekat Mainnya sama-sama ya Gak boleh berebut Begitu ya Adik-adik istimewa Yang ada di rumah Yang mungkin hari ini Masih belum diizinkan Untuk ibadah secara langsung Oleh orang tua Adik-adik tetap bisa beribadah Melalui youtube Seperti ini Walaupun adik-adik Jemaat anak Sudah diizinkan Untuk ibadah secara On site Senang ya Bisa bertemu dengan kakak-kak Semuanya Pastinya Adik-adik bisa berbagi Cerita Sama kakak-kak Kakak-kakak bisa berbagi Kasih Dan sayang Untuk adik-adik Yang sudah lama Sekali kita tidak bertemu Untuk beribadah Bersama-sama Gitu ya Kalau mau memberi tadi Memberinya dengan penuh Suka cita ya Memberi apa adik-adik Contohnya apa nih Memberi adik-adik Yang bisa adik-adik Lakukan Persembahan Seperti itu ya Memberinya dengan penuh Suka cita Memberinya dengan penuh Rasa Syukur Begitu Begitulah Adik-adik Yang ada di rumah Bersama dengan Mama dan Papa Berita firman Yang bisa kawano Sampaikan Untuk adik-adik Di hari minggu ini Kita harus memberi Dengan penuh Rasa syukur Dan kita harus Mau menjadi Anak-anak Yang selalu Ingin berbagi Dengan Teman-teman Kita yang lain Oke Begitu Firman Tuhan Yang kawano Sampaikan Untuk adik-adik Di hari ini Baiklah Kita berdoa ya Satu Dua Tiga Terima kasih Tuhan Untuk firman Yang boleh Kami dengar Pada hari ini Kami Mau Berbagi Dengan penuh Rasa syukur Karena Tuhan Yang memberkati Kami Anak-anakmu Ajari kami Untuk kami Juga mau Berbagi Tuhan Kepada teman-teman Kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai ketemu lagi Adik-adik Tuhan beserta Dengan kita Dadah Adik-adik Adik-adik Sudah mendengarkan Berita firman Tuhan hari ini kan Harus Melakukan Kebaikan Harus Melakukan Hal-hal Yang baik ya Anak-anak istimewa Anak-anak yang dikasih Oleh Tuhan Gak boleh nakal Harus melakukan Hal yang baik Oke Kita sudah Mendengarkan Berita firman Tuhan Kita pujikan Dengar Hai kawan Siap ya Dengar Hai kawan Suara Tuhan Demang Rilas Selalu Hai datang Padaku Ah Hari ini Sudah mendengarkan Firman Tuhan Setelah mendengarkan Firman Tuhan Adik-adik Sudah bernyanyi Saatnya Kita berdoa Syafaat ya Semuanya Lipat tangannya Semuanya tutup matanya Dan kita berdoa Tuhan Yesus Berkatilah Bangsa kami Indonesia Tuhan Pulihkanlah Bangsa kami Berkatilah Pemimpin Bangsa kami Tuhan Berkatilah Kota kami Surabaya Supaya kami Semuanya Hidup bahagia Dan sejahtera Tuhan 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 Berkati Gereja kami GPIB Ebenhaser Surabaya Berkati Bapak Pendeta Ibu Pendeta Dan kami Semua Jemaatmu Tuhan Yesus Berkatilah Mama dan Papa Berkati dalam Pekerjaan Dan usaha Mama dan Papa Berikan Kekuatan Dan kesehatan Yang baik Tuhan Yesus Berkatilah Teman-teman Yang sakit Tuhan Sembuhkan Yang malas Tuhan Engkau menolong Mereka Mengingatkan Mereka Supaya mereka Terus rajin Beribadah Terima kasih Tuhan juga Berkati Kakak Pelayan Tuhan Menolong Menjaga Dan menyertai Mereka Semua Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah Mengajar kami Berdoa Bapak kami Yang di Di sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami Juga mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Dalam pencobaan Tetapi Lepaskan kami Daripada yang jahat Karena kau Yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai Selama-lamanya Amin Adik-adik Saatnya Berikan Persembahan Siapkan Uang Persembahannya Dimasukkan Kedalam Amplop Adik-adik Titipkan Sama mama Dan papa Supaya mama Dan papa Bisa Masukkan Kota-kota Yang sudah Tersedia Di gereja Ataupun Bisa Dikonsfer Dan beri Kedalam Sama Tersedia Kita pujikan Persembahannya Dibadanya Sama Matimu Dibadanya Sama Dibadanya Dibadanya Berkatilah Mau kasih tau dulu Sama adik-adik Adik-adik Harus jaga kesehatan ya Gak boleh kemana-mana ya Jangan lupa Kalau adik-adik Pergi kemana-mana Harus pakai Pake maskernya Ya Supaya adik-adik Tersedia Jangan lupa Lukan kuasanya Dia Dia Berhantinya Dibadanya Mari kita berdoa Dipat tangannya tutup matanya anak-anak istimewa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau sudah menyertai dan memberkati kami Dalam ibadah hari minggu pelayanan anak ini Tuhan memberkati anak-anak semuanya bersama dengan mama dan papa dan keluarga Tuhan ampuni kami Tuhan berkati kami Berkadami sejahtera kasih penyertaan Bapak di sorga Ada bersama-sama dengan kami anak-anakmu Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Bapak Putra Yesus Kristus dan Ruh Kudus kami berdoa Amin 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 Satu duduk adik-adik Amin Mama dan papa terima kasih banyak Selalu ada bersama dengan anak-anak dalam ibadah hari minggu pelayanan anak Terima kasih adik-adik Terus beribadah, terus bersemangat Dan Tuhan selalu beserta dengan kita Sampai ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati Dadah Tuhan Yesus Kristus dan Ruh Kudus Terima kasih